Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Irfan Jokarnain Pemilik kandang Irfan Kamil Fram Yang berhalama di Desa Sidemulyo Kecamatan Semen, Kebuatan Kediri, Jawa Timur Untuk kali ini adalah request dari para peternak Apa sih yang perlu disediakan Atau disiapkan di kandang breeding Menurut saya sendiri Atau yang ada di saya ini Kemarin banyak para yang komen Obat apa saja yang harus disiapkan di kandang Kalau saya sendiri Yang ini Timpanol Timpanol ini adalah obat meminimalisir kembung Nanti kalau domba kita terserang kembung Biasanya saya Sebelum saya kasih obat ini Nanti biasanya saya kasih promah terlebih dahulu Untuk menetralkan lambungnya terlebih dahulu Biasanya baru saya kasih ini Nanti juga bisa Kalau belum mampu Biasanya saya kasih minyak goreng juga Biasanya gitu Kalau ada lagi ini Obat cacing Ini Ada mereknya ini Ini yang biasa saya gunakan Bersama premik-premik yang saya gunakan Untuk proses pencamuran pakan ini Kalau yang lain mungkin Ini parasitamol untuk Orang ini Biasanya saya beli di apotek Ini untuk bertujuan untuk Dumba-dumba yang agak meriang Atau anak-an yang agak meriang itu Saya tambah ini Nanti biar Nafsu makannya Juga bertambah Ada lagi Ini Ini kalsidek Kalsidek itu sangat Bagus Untuk Meminimalisir Biasanya Dumba-dumba bunting tua Yang kekurangan kalsium Ini biasanya saya injekkan 1 mili Biasanya yang Indukan dulu Sering dapat indukan tua Yang bunting tua Itu saya kasihkan ini Kalsidek plus Ini bertujuan untuk Meminimalisir Terjadinya ambruk Pada Dumba Yang usianya Bunting tua Yang biasa Rata-rata Kelahirannya 2-3 ekor 2 lebih lah Biasanya 3 ekor Itu biasanya ambruk Saya suntik ini Untuk meminimalisir Terjadinya ambruk Kalau ada obat lagi Obat tetes Mata Ini saya biasanya Kalau Teman-teman ada yang Pakai Jeruk nipis Atau apa Itu saya lebih Suka seperti ini Nanti kalau Saya sendiri Kalau ini 3 hari 5 hari Tetap Masih Tidak Sembuh Biasanya saya bilas saja Saya bilas dengan air hangat Itu biasanya sembuh Ada lagi Ini Ade Plek Ini adalah vitamin Biasanya Kalau ini Saya Menggunakan Dari produk Medion Tapi kalau Yang Produknya Sanbe itu Namanya Injektamin Itu hampir sama Komposisinya Kalau yang ini Beda Merek saja Kalau Hormectin Ini obat Kutu Parasit itu Mesti saya punya Setok Karena selalu Membutuhkan Untuk Domba-domba Setelah Lepas Sapeh Maupun Setelah berana Itu Biasanya saya Kasihkan ini Ada lagi Ini Penstrip 400 Ini obat Yang Ini Saya gunakan Pas waktu Darurat Saja Ini Biasanya Untuk Domba-domba Yang Sudah Diinjek Medoxin Atau Saluran Pencernaan Atau Saluran Pernafasan Itu Terganggu Ini Saya injek Ini Ini Adalah Darurat Kalau Obat-obat Lain Tidak Merasuk Biasanya Terakhir Saya Injek Ini Kalau Sudah Diinjek Ini Kalau Terserang Penyakit Lagi Biasanya Harus Dinjek Ini Lagi Soalnya Kalau Selain Ini Biasanya Tidak Mampu Atau Tidak Bisa Menanganinya Ada Lagi Sebentar Biosan 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 Tp Ini Adalah Obat Penambah Energi Atau ATP Ini Biasanya Kalau Orang Jawa Atau Petenak Pedesaan Biasanya Menggunakannya Diganti Dengan Gula Merah Itu Biasanya Saya Kasihkan Kepada Domba Mau Bunting Mau Melahirkan Atau Domba Baru Datang Atau Domba Yang Mau Dikirim Itu Saya Injek Ini Nanti Biar Kesehatannya Tetap Terjaga Energinya Ini Sangat Penting Untuk Para Petenak Mau Breding Itu Wajib Punya Ini Sebentar Ini Ini Kolibag Injek Kolibag Injek Itu Biasanya Saya Kasihkan Untuk Tenak Tenak Yang Saluran Pencernaannya Kurang Maksimal Yaitu Main Celet Biasanya Saya Injek Ini Kalau Ada Lagi Sebenarnya Yang Ini Hampir Sama Tapi Kalau Dosisnya Lebih Mujarab Yang Injek Timbang Cekok Ini Ini Juga Ada Sebenarnya Tapi Kalau Darurat Harus Yang Injek Ini Aja Lebih Bagus Ada Ada Juga Yang Kemarin Pas Waktu Merino Tenggoro Sering Batuk Dan Sering Ngos Ngos Ini Saya Injek Fit Oxy SB Antibiotik Ini Tapi Jarang Juga Jarang Digunakan Kalau Ada Tertentu Saja Ini Kalau Hematodin Ini Untuk Pemacu Pertumbuhan Untuk Dumba-dumba Yang Kelihatannya Kurang Pertumbuhannya Kurang Maksimal Biasanya Saya Injek Ini Biasanya Cuma Satu Kali Dalam Set Setelah Lepas HP Sebelum Lepas HP Ini B-komplek Juga Wajib Biasanya B-komplek Nanti Saya Kasihkan Dengan Vitamin A-D Plek Nanti Pas Waktu Pemberian Setelah Memberikan Antibiotik Dan Lepas Cacing Biasanya Saya Injek Untuk Ini B-komplek Ini Sudah Ini Antisep Nanti Biasanya Saya Larutkan Dengan Air Nanti Nanti Saya Kasihkan Ke Parfum Bekas Parfum Itu Nanti Saya Gunakan Untuk Menyemprot Pusar Dari Cempe Yang Baru Lahir Nanti Untuk Meminimalisir Terjadinya Penyakit Atau Yang Disebabkan Dari Pusar Cempe Itu Sendiri Ini Sangat Penting Sebenarnya Untuk Luka Luka Juga Bisa Sulpidon Ini Juga Anti Nyeri Atau Anti Untuk Domba Domba Yang Kurang Biasanya Kejepit Atau Kakinya Jalannya Kurang Enak Biasanya Saya Injek Ini Ini Biasanya Kalau Dombanya Kita Sehat Biasanya Juga Tidak Dibutuhkan Mungkin Nah Ini Kututok Biasanya Kalau Saya Mandikan Ternyata Masih Biasanya Domba Baru Datang Ini Saya Campurkan Ke Deterjen Yang Saya Kasih Air Untuk Taburan Apa Semprotan Saya Pas Waktu Mencukur Ini Biasanya Saya Campur Agar Nanti Pas Waktu Mencukur Kutuk Kutunya Juga Mati Dan Teruntun Juga Mati Ini Juga Wajib Sebenarnya Ada Lagi Ini Medoxin LA Ini Medoxin LA Antibiotik Tapi Kalau Domba Itu Sehat Jadi Sehat Kalau Ketahanan Tubuhnya Kurang Jangan Jangan Sampai Dikasihkan Nanti Kalau Saya Dulu Domba Katanya Apa Ilmunya Terlalu Kurang Terlalu Kurang Domba Yang Kurang Sehat Saya Kasihkan Langsung 2-3 Jam Langsung Meninggal Karena Ini dosis Tinggi Biasanya Kalau Domba Baru Datang Kita Lihat Track Rekodnya Kalau Bug Sehat Langsung Bisa Dijek Dan Medoxin LA Kalau Sama Yang Utama Biosan Dulu Tadi Ini Biasanya Saya Kasihkan Pas Waktu Mencukur Mungkin Nah Ini Ini Sangat Penting Ini Untuk Para Breder Obat Ini Wajib Dipunyai Ini Mungkin Hal Sepilih Ini Harganya Kemarin Rp60.000 Kalau Diket Diri Ini Adalah Intrasin 10S Ini Obat Yang Sangat Dibutuhkan Untuk Para Breder Yang Terkendala Biasanya Susunya Tidak Keluar Itu Bingung Biasanya Gimana Atau Susunya Kurang Banyak Itu Juga Bingung Atau Yang Kemarin Saya Baru Saja Yang Saya Mengalami Hari-arinya Tidak Keluar Sudah Tiga Hari Itu Saya Injek Ini Intrasin Alhamdulillah Keluar Tapi Baunya Sangat Busuk Nanti Kalau Tidak Keluar Bisa Terjadi Pembusukan Di Dalam Nanti Dombanya Indukannya Itu Bisa Meninggal Jadi Untuk Para Pertanak Ini Juga Wajib Punya Ini Sangat Baik Untuk Breder Nanti Kualitas Susunya Jika Kurang Bagus Bisa Di Injek Ini Kalau Tidak Keluar Juga Bisa Di Injek Ataupun Yang Yang Domba Dombanya Yang Kurang Apa Area Tidak Keluar Itu Bisa Di Injek Ini Mungkin Sudah Saya Rasa Yang Ada Ini Juga Ada Obat Mah Untuk Orang Dan Intrastop Untuk Di Itu Juga Saya Sediakan Tapi Untuk Kalau Para Breder Atau Breding Biasanya Juga Menanyakan Obat Apa Setelah Melahirkan Dikasih Obat Apa Ini Untuk Tambahan Saja Kalau Saya Setelah Melahirkan Saya Suntik Biosan TP 1 Mili Medoxin LA 1 Mili Ade Plex 1 Mili Nanti Bertujuan Untuk Biosan Untuk Menambah Energi Setelah Melahirkan Vitaminnya Untuk Dari Ade Dan Ade Plex Itu Bios Apa Medoxinil A Untuk Memperbaiki Dari Apa Organ Dalam Nanti Setelah Kisaran 1 Minggu 2 Minggu Saya Cukur Saya Mandikan Saya Potong Kukunya Saya Suntik Wormectin Sama Obat Cacing Saya Cekok Mungkin Nanti Juga Biasa Saya Tambah Lagi B Komplek Biasanya Seperti Itu Kalau Intrasin Tadi Untuk Darurat Darurat Saja Untuk Ilmu Braiding Untuk Video Kali Ini Saya Rasa Sudah Cukup Dan Koleksi Obat Obatan Sudah Saya Berikan Semoga Bermanfaat Jika Menurut Rekan Rekan Yang Ilmu Yang Saya Berikan Kurang Salah Atau Kurang Pas Ya Saya Mohon Maaf Karena Saya Belajarnya Juga Otodidak Dan Berawal Dari Pengalaman Saya Minta Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Salam Ngarit Salam Para Petana Indonesia Tidak Tidak